Bismillahirrahmanirrahim Saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya Maka tidak akan pernah bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat Artinya kalau saya akan meninggal 60 tahun ya 60 tahun Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, sudah saatnya mati akan mati Maka saya tidak perlu repot dengan itu Saya tinggal mengisi hidup saya dengan kebaikan-kebaikan, tinggalkan keburukan, sudah sampai ajal datang Saya selalu senang dan tenang karena ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya Tidak akan bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat Lalu yang kedua ini saksi bahasan kita Dia mengatakan saya selalu senang dan tenang Karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain Teman-teman sekalian garis bawah satu hal Tidak ada dalam Islam namanya rezeki kita diambil oleh orang lain Pernah waktu saya tablik akbar di Surabaya Dan membahas masalah fatir kita tadi Subuh kenalilah Tuhan mekuahkan bahagia Ada seorang pengusaha muda datang kepada saya dan berkata Ustaz, saya bersama dengan beberapa teman-teman saya Coba untuk melobi masuk ke dalam satu proyek Dan diantara teman-teman saya, saya bukan memuji diri Tapi saya orang yang paling baik ibadahnya diantara mereka Artinya mereka masih sholat pun ya kalau disuruh Kalau saya masih menjaga sholat Tapi anehnya Ustaz, pada saat proyek tersebut sudah didapatkan Teman-teman saya semua dapat kecuali saya Saya tidak dapat Bagaimana cara memahami ini Sementara saya tahu benar bagaimana ibadah mereka yang kurang kepada Allah SWT Lalu saya jawab Itu belum rezeki Anda Itu saja jawabannya Itu belum rezeki Anda Kalau rezeki Anda pasti akan datang Tidak akan kemana-mana itu Kalau sudah rezekinya Apalagi yang berhubungan dengan rezeki mutlak tadi yang saya jelaskan Saya pernah teman-teman sekirin beli makanan Saya sangat senang dengan makanan itu Di Jawa Timur Di Surabaya tempat ada madu mongsong Jadi manis, enak gitu Saya sering beli kecil, ketan Saya beli sekitar 50 biji, kena kecil-kecil Sering saya bawa dari Surabaya ke Jakarta Saya sempat beli Kemudian saya sambil nunggu pesawat akan take off satu jam lagi Surabaya ke Jakarta Saya taruh di launch, lagi duduk Sambil nunggu waktu saya buka laptop Sambil saya ngetik cerama Karena asiknya ngikutin cerama Saya lagi edit, saya lagi perbaikin Terus dipanggil Setelah itu 45 menit dipanggil 50 menit kemudian dipanggil Suruh naik pesawat Saya buru-buru matikan laptop Saya tutup lalu saya jalan Saya lupa tuh kresek saya Yang ada isinya makanan tadi Saya ingatnya nanti setelah tiba di bandara Jakarta Perasaan tadi selain laptop Ada yang saya pegang yang lain Mana nih kreseknya Oh makanan saya ketinggalan Tapi karena saya sudah tahu teorinya Ternyata memang madu mongsong itu bukan rezeki saya Rezekinya orang yang di situ Pernah gak teman-teman beli makanan Kalau yang sudah punya anak kecil di rumah Beli makanan, taruh di kulkas Niatnya mau makan besok Besok kita buka sudah dimakan Sering ya? Itu karena bukan rezeki anda Memang rezekinya dia Akan sampai kepada dia Kalau yang sifatnya mutlak Pasti sampai ke dia Bagaimanapun caranya akan sampai ke dia Jadi kita harus fahamin Berhubungan dengan rezeki masalah ini Jadi yakinlah Tidak ada rezeki diambil oleh orang lain Tinggal bagaimana kita berusaha punya ilmu Kalau ingin kembangkan dan dapat yang ikhtiar Lebih banyak lagi Dan syukuri Yang kedua teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!